Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pilpres kali ini kalau kita lihat dari Pilpres 2014 2019 relatif lebih-lebih adem teman-teman sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya tetapi dari segi ke kacauan saya pikir akan menduduki level yang sama artinya apa aroma-aroma pengaturan skor dalam sepak bola itu sangat-sangat kentara dan sangat-sangat terasa ya kita lihat di media sosial tentang polimik MK dan lain sebagainya teman-teman ya kemudian ada beberapa hal tentang hoax misinformasi tentang Ganjar Pranowo sehingga banyak orang yang tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu ya untuk melihat rekam sejak Ganjar Pranowo banyak mereka yang salah paham bahwa Ganjar Pranowo nantinya akan stop hilirisasi dan lain sebagainya jadi banyak informasi misinformasi yang sampai kepada pemilih-pemilih terutama yang minim akses informasi di luar sana yang gampang sekali terkena hoax-hoax kemudian karena panasnya kontestasi bilpres hari ini 2024 yang cenderung nantinya ke arah paslon tertentu maka ini ada pendukung dari paslon 01 mengajak paslon 03 untuk artinya menjaga hubungan baik jika nantinya terjadi salah satu hal teman-teman tiba-tiba paslon tertentu masuk beberapa dua putaran kemudian mereka ya mungkin saja ada sinyal-sinyal ada bergabungnya antara paslon 01 dan paslon 03 Allah Allah bisa waktu teman-teman karena politik-politik tuh dinamis dan juga bisa sangat berubah setiap saat yang pilpresnya pilih siapa pak? CPS? Belum sih kita belum ada ini tapi ya saya lagi bilang sama pemerintah juga percuma kita milih karena kita udah tau siapa yang menang percuma milih itu semua udah disetap pak udahlah kalau apa temannya makanya saya gak mau ngomongin tentang lo pilpres kenapa? karena ya buat apa itu semua udah set up ada rencana-rencana pak udah dari tangan-tangan di belakang layar itu udah bergerak kita siap lah pak nah ya dari MK aja kita udah tau pak apa yang terjadi di MK ya kan bisa terjadi seperti itu kan itu by design pak itu prediksi, asumsi, ada bocoran atau bagaimana tuh pak ya tingkat tinggi kan 9 naga mereka berbicara-bicara pak saya dari 9 naga denger, saya dari pemerintah juga denger kan saya paling vokal jadi saya bisa ngeling kemana-mana pak ini Alvin ya? dari pernyataan dari koko Alvin itu sangat mengerikan ya ternyata ini pendukung kajar, eh pendukung Anis sebenarnya sih waktu, walaupun kita sendiri sudah tahu ya sudah paham karena dari awal saja ketika MK memutuskan bahwa Cawapres dari salah satu paslon lolos padahal dari segi persyaratan itu belum nyampe tetapi karena dia anak sang penguasa akhirnya diloloskan dari situ saja kita sudah mengetahui bahwa ada kejanggalan ada settingan yang memang untuk berkuasa kembali ya gak apa-apa lah silahkan mereka punya rencana mereka punya siasat, mereka punya kelicikan yang mungkin menurut mereka akan pasti gitu tapi kita tetap berpegang tuguh bahwa kebenaran pasti akan datang dan kita punya Allah, kita punya Tuhan ya tetap kita berdoa, kita tetap berikhtiar ya rencana mereka dengan rencana Allah itu pasti yang lebih baik adalah rencana Allah ya jadi kita selalu berikhtiar kita merapatkan barisan ya mau dia pakai set up mau pakai cara apapun tapi kalau Allah sudah tidak berkendak dia tidak akan mungkin ya jadi untuk paslon 01 maupun paslon 03 kita tetap mempererat barisan, memperkuat barisan pendukung dan yang lainnya kita berdoa, berikhtiar kejuangan kita masih panjang ada dua bulan lagi satu bulan lebih ya menjelang ke pemilu Pilpres 2024 tetap semangat jangan sampai kendor semangatnya karena Pilpres ini membawa warna baru halo kawan-kawan semua saya kemarin pulang kampung waktu pulang kampung saya punya sedikit cerita yang mau saya bagi buat teman-teman semua jadi ini sedikit panjang ya video ini jadi kemarin waktu pulang itu saya bertemu dengan teman lama yang kebetulan hari ini bekerja di salah satu bank milik BUMN oh gitu kan kita ngobrol panjang lebar dan pada akhirnya tibalah kita juga membahas soal situasi politik tahun ini terkait Pilpres saya tanya kepada dia, pilih siapa 2024? ternyata teman saya itu dia milih 02 maka kemudian muncullah kemudian diskusi saya bertanya kenapa kemudian dia memilih 02? alasannya apa? dia mendapat sebuah informasi framing seperti bahwa dia akan melanjutkan program Pak Jokowi itu hanya Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu dianggap akan kemudian menghentikan program-program Pak Jokowi ini informasi keliru ya dia cerita bahwa misalnya kayak kereta cepat Jakarta Bandung yang sekarang ini jadi misalnya itu nanti hanya tidak akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar padahal Pak Ganjar adalah capres yang sudah mencoba kereta cepat itu dan beliau mengapresiasi dan Pak Ganjar pasti akan melanjutkan program itu hingga kemudian sampai ke Surabaya dan lagi IKN mereka juga memfitnya bahwa Pak Ganjar tidak akan melanjutkan IKN padahal Pak Ganjar adalah capres pertama yang kemudian tiba di IKN dan komitmen untuk kemudian melanjutkan program pembangunan IKN karena itu adalah cita-cita dari Bung Karno belum lagi bahkan ya bahkan saya gak ngerti ya saya mencari di semua literasi apakah Pak Prabowo pernah kemudian datang ke IKN dan menginap di sana saya belum menemukan literasi terkait itu padahal menteri-menteri yang lain pernah bermalam di IKN banyak kemudian fitnah-fitnah yang kemudian mereka terima dan mereka dapat informasi itu ditelan mentah-mentah dikotomi bahwa Pak Ganjar tidak akan melanjutkan program Pak Jokowi hanya saya jelaskan tentang apa yang informasi yang dia dapat yang sebenarnya itu keliru dan dia mulai memahami itu bahwa ternyata selama ini saya mendapatkan informasi yang tidak tepat ya bro saya sampaikan iya informasi yang kamu dapat itu adalah informasi yang sengaja dibuat untuk kemudian memframing ya bahwa itu benar padahal itu salah gitu dan pada akhirnya tiba lah kita di akhir saya cuma bilang gini ke teman saya gini loh bro kamu boleh memilih siapapun ya pilihan itu adalah hak kamu saya tidak akan pernah melarang tapi cobalah kita kembali kepada prinsip kita sebagai orang yang kemudian tak akan konstitusi dan demokrasi kalau kamu mendukung pasangan 02 saya sampaikan Prabowo Gibran pertama berarti kamu ikut serta dalam hal mendukung proses pengangkangan konstitusi yang dilakukan di mahkamah konstitusi karena putusan itu hakimnya ketua hakimnya itu dianggap melanggar etika berarti kamu juga ikut kemudian memvote atau mencoblos orang ya yang melanggar etika memanfaatkan putusan mahkamah konstitusi atau menerima saat putusan mahkamah konstitusi dimana putusan tersebut ya dianggap kemudian melanggar etika atau cacat etika apakah kamu mau kemudian mendukung orang yang kemudian cacat secara etika yang perlu kamu pertimbangkan yang kedua adalah etika dalam berpartai Gibran itu diusung oleh partai Golkar padahal saat itu Gibran masih sah sebagai kader PDP yang mana PDP adalah mengusung ganjar Pranowo secara etika berpartai ini tidak bagus bagaimana kemudian partai politik tidak menghormati partai yang tempat dia dikader tanpa izin tanpa apa tiba-tiba langsung dicatut dan diambil dan diusung sebagai calon dari partai tersebut pertama dari sisi proses kaderisasi Golkar gagal yang kedua secara etika berpartai itu tidak baik jika kamu mencoblos Gibran sama saja kamu kemudian ikut serta mendukung etika berpartai yang kurang baik atau etika berpartai yang buruk yang tidak mengedepankan etika-etika ketimuran dalam berpartai akhirnya teman saya berpikir oh iya juga ya bro kalau saya kemudian mencoblos Gibran sama saja saya kemudian mendukung proses tidak etika di konstitusi dan yang kedua saya ikut serta dalam etika berpartai berpolitik yang tidak baik akhirnya teman saya berpikir ulang untuk memilih 0-2 itu sekitar cerita yang kemarin saya pulang kampung dan ketemu sementara saya jadi memilih ganjar Mahfud itu saya selalu sampaikan itu sama saja kita sedang menyelamatkan demokrasi kalau Gibran gagal pada tahun 2024 itu sama saja kemudian kita memastikan bahwa tidak mesti anak presiden itu bisa menjadi presiden dari republik ini jika rakyat tidak suka maka ayo masyarakat semua tunjukkan kalau kita semua kita akan demokrasi dan kita menolak setiap perubahan-perubahan undang-undang yang hanya menguntungkan 1-2 orang atau kelompok saja salam demokrasi ya jadi sebarkan video ini teman-teman sebar, luaskan, dan share supaya orang-orang yang tidak mengetahui itu mengetahui pada akhirnya karena banyak di luar sana orang-orang yang berpendapat bahwa ganjar itu tidak akan meneruskan program Pak Jokowi soal hilirisasi, IKN, kereta cepat dan ini sungguh framing-framing dan juga informasi yang jahat yang tersampaikan kepada orang-orang yang ternyata dari segi informasi juga mereka tidak mendapatkan informasi secara utuh jadi share videonya teman-teman sebarkan karena ini sebagai apa ya sebagai cara kita ya untuk memberikan informasi kepada orang-orang tersebut jelaskan kepada mereka Pak Ganjar adalah melanjutkan perbaikan dan juga perbaikan jadi melanjutkan yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang baik itulah intinya Mas Ganjar gimana Pak? Mas Ganjar itu kalau saya nilai itu bisa mengalahkan calon-calon yang lain karena apa Pak Ganjar itu sudah teruji dari kedewasanya orang berpikir jadi tidak ngawur kalau orang bicara ngawur bisa saja tapi menurut akal yang benar akal yang sehat itu lebih baik saya menghimbau kepada siapapun juga baik anak muda maupun orang tua atau mungkin itu orang laki-laki perempuan kalau bisa saya sarankan milih Pak Ganjar bisa milih yang lainnya tapi keliru tapi kalau nilai Pak Ganjar saya jamin Pak Ganjar itu orangnya begini karena dari segi kedewasan berpikir maupun diuji dari itu gubernur yang selama dua pariode jadi gubernur itu kan tidak sembarang orang jadi gubernur itu bisa dikatakan itu orang binilih yang lainnya kan belum jadi gubernur orang milian tapi kalau Pak Ganjar maaf saja tak jamin Pak Ganjar itu jadi selain Pak Ganjar kayaknya enggak lah itu dari saya aku tidak dari saya dari pampung ke pampung atau mungkin bisa ke desa baik kota maupun pedesaan itu sama milihnya ya Pak Ganjar itu andi kata milih yang lain itu hanya sebatas itu ya namanya apa itu pemilihan aja tiga untuk yang lainnya mungkin ya bisa dikatakan 25% itu yang benar buktikan saja kalau enggak percaya Pak Ganjar bisa mencapai 70% kalau yangnya yang ibaratnya yang 30% dibagi dua ayo buktikan kalau enggak percaya begitu oke sangat percaya diri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru saja membaca sebuah hadis nabi yaitu hadis dari Abdullah bin Umar mengenai uban mengenai uban rambut rambut putih jadi begini hadisnya bismillahirrahmanirrahim an'abdillahibnumara an'rasulullah s.a.w. ma'lashaibu nurul mu'min la'ashibu rajulun syaibatan fil islam ila kanat lahu fikuli syaibatin hasanatun warufa'abihat carocatan yang artinya begini Dari Abdullah bin Umar Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda Uban adalah cahaya bagi seorang mu'min Tidaklah seseorang beruban Walaupun sehelai dalam Islam Melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan Dan akan meninggikan derajatnya Hadis riwayat Al-Bihakim Jadi kalau dalam hadis ini Sehelai Uban itu menunjukkan suatu kebaikan Dan meninggikan derajat seorang mu'min itu Lalu bagaimana kalau yang rambutnya uban semua Kayak misalkan maskan kebaikan berarti Kan rambutnya putih semua Uban semua Berarti banyak kebaikan Dan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah s.w.t Seperti itukah? Ya Saya sebagai seorang mu'min sih Hanya bisa berdoa Bahwa Mas Ganjar sebagai orang baik Yang rambutnya banyak dengan uban Diniatkan Niatnya dimudahkan Untuk berbuat kebaikan Untuk beramal baik Untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini Demikian Demikian Hadis Mengenai Uban Mengenai rambut yang Memutih Saya Rahmat Syahid Saya Rahmat Syahid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Di hari ini Di hari kemis Kamis hari ini Januari 2024 Wabarakatuh Bulkah Satu bulan 441 Tolong saya meminta kepada masyarakat Indonesia untuk kita kawal nih KPU Supaya KPU juga tidak ada cawe-cawe KPU juga tidak mendapat tekanan dari partai manapun atau dari paslon manapun Karena kita percaya Pilpres 2024 ini harus berjalan dengan adil seadil-adilnya Kalau enggak mau dibawa kemana nih negara nih Waduh jangan mentang-mentang ada kekuasaan ketakutan kita harus berani Ingat jangan pernah lupa sama sejarah Republik Indonesia ini berdiri ada hari ini berdara merah putih berkibar Karena adanya pahlawan-pahlawan yang rela mati Rela berjuang buat mempertahankan Republik Indonesia ini Dari penjajah-penjajah zaman dahulu kala Ayo generasi-generasi muda Jangan ikut-ikutan buka laptopmu buka handphonemu buka googlemu searching semuanya Biar kita ini jadi masyarakat yang cerdas Jangan jadi mau masyarakat yang dibodohi Ya dikasih makan gratis dikasih susu gratis dikasih apa gratis Kalian apa masih mau jadi orang bodoh Kalau kalian dikasih makan gratis dikasih susu gratis Ujung-ujungnya masyarakat bukan yang bisa mandiri tapi masyarakat bergantung Masyarakat yang hebat masyarakat yang kuat Adalah masyarakat yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri Untuk memperjuangkan Republik Indonesia ini Ingat kita harus memiliki nilai-nilai pada perjuang kita Yang dulu telah berjuang memperjuangkan Republik Indonesia ini Dari atas penjajah-penjajah zaman dahulu kala Saya mau katakan di hari kemis ini Tetap semangat Tetap optimis Dan khususnya di Patron 03 Tetap kita bekerja turun ke bawah Pantau untuk muanya Jangan kita takut Jangan mau kita sampai diinjak-injak Ingat satu hal Kita tidak pernah menjadi petugas partai Kita percaya kita mendorong Pak Ganjar Pak Mahmud MD ini Dia akan berjuang buat rakyatnya Program-program yang jelas Dan juga sistemnya kerja yang sudah diteruji dan sudah terbukti Bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai sebuah pelju Orang-orang yang memiliki integritas Orang yang tidak ilah kekuasaan Orang yang tidak haus Akan sebuah kedudukan Mereka hari ini ada dari zaman dulu Pak Ganjar dan Pak Mahmud Sudah diperhitungkan oleh masyarakat Indonesia Sebelum PDIP mengeluarkan sebuah nama Pak Ganjar sebagai presiden Sempat kita melihat Penderanya Bakuan ada di mana-mana Tapi Ternyata IPK tidak memberikan kekuasaan itu kepada Mbak Buat Tapi dia mendengarkan suara rakyatnya Yaitu rakyat Indonesia Untuk mendukung Pak Ganjar Dan setelah itu telah dipertimbangkan masak-masak oleh partai dan seluruh kader PDIP maupun partai yang berkoalisi Terkuarlah nama Pak Mahmud MD Jadi saya mau katakan hari ini kepada seluruh masyarakat Indonesia Bahkan ratusan relawannya Pak Ganjar atau Gama Mari kita bergerak Jangan biarkan kita kendor Terus semangat Tetap optimis Dan jangan pernah lupa Berdoa Karena kekuatan kita Hanya kita bergantung kepada Tuhan yang mahasiswa Tidak ada kekuatan lain selain kita berdoa dan bekerja Saya Alba Timoti terus Menyuarakan kepada masyarakat Indonesia Untuk kita berani bersuara Berani berpendapat Dan temuannya harus berdasarkan bukti dan fakta Karena hari ini kita juga mendengar Pak Jokowi sudah mengesahkan undang-undang itu yang baru Dengan isinya bla 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 Nanti disertingannya sendiri Oke Salam hormat dari saya Tetap kita solid Tetap kita kuat bergotong royong bersama-sama Dan jangan pernah kita menyerah Salam hormat Salam Indonesia Salam tiga jari Mereka Gak tau jadi apa negara ini Kalau sempat Junjungan Anda jadi presidennya Bayangin aja Untuk Nana Mubi Singkong Menghabiskan dana anggaran Puluhan triliun Itu pun gagal Untuk makan gratis itu Untuk mahasiswa Makan gratis itu Menghabiskan dana Anggaran 400 triliun Jadi taik semuanya itu Dimakan udah itu Berak jadi taik semua Untuk beli pesawat bekas Alusista lain-lain Roksokan lainnya Menghabiskan dana Ratusan triliun Uangnya dari mana Uangnya dari mana Makanya saya yang masih waras Ya masih waras Moh Gak mau Lebih baik lah Gak usah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu sagum dumadi Satriyo pingingit Wis ngaton Soko pingitane Yaiku Satriyo Priduminus Wantoro Kang bakal Bisomu Jutake Paling penekan Yaiku Matek Dezeking Negara Kesatuan Republik Indonesia Kang ada Basar Pancasila Kang malam Bah Marang Gusti Kang walas Asih Marangkawo Kang Bisonya Wijak Probe Kang Wicak Sono Kang Jujur Lan Adi Ikilo Sang Satriyo Peninggit Ganjar Pranowo Kang Manjim Ing Ati Nekawo Ganjar Tegese Pawongan Kang Seneng Aweh Begumah Marangkawo Kang Pililol Golo Tanpa Tamrih Pranowo Tegese Kang Bisok Aweh Pepadang Marangkang Lagi Nandang Pepet Peng Uga Teges Kang Ucak Sono Sajroning Rampuni Sadengah Prekoro Utawa Bisok Uga Teges Satriyo Kang Tan Sahwas Odun Jogol Ngayomi Bangsane Polatani Bagus Sumringah Banget Semake Marang Teges Besok Ojo Nanti Onokan Klerumilih Pawongan Awatak Dosomuko Yaitu Pawongan Kang Seneng Lumbar Watak Angkoromurko Kang Lengis Mentolo Kang Tung Indah Adik Gang Adik Bung Adik Guna Kang Kumingsun Kang Seneng Bedak Soposiro Sopoingsun Yang Klerumilih Dosomuko Runok Noyo Yang Tembi Kwe Bakal Diingsep Getihmu Lante Untal Kwan Ngangu Pomo Dipomogo Besok Ojo Nanti Onokan Klerumilih Pawongan Kang Awatak Sengkuni Yaitu Pawongan Licek Kang Seneng Dukundo Seneng Mitenah Seneng Poyosa Dengah Toro Kang Nura Bares Supaya Bisa Ngerbut Kuoso Ngantaranya Seneng Guna Aki Sentimen Agomo Kang Gualap Politik Lantem Bungi Manis Nanging Lamis Koyok Uwo Nge Luwiso Kang Srono Mikat Wong Buduh Langkang Kutupi Yang Sejati Ora Bisa Popo Sengkuni Kuin Bebayani Tin Bang Dosa Muka Yang Kuek Klerumilih Sengkuni Besok Bakal Kapusan Langkut Siwa Ayo Pobeng Dungo Muga Muga Kustikan Murbeng Dumati Nge Parang Aki Banjar Pranowo Bisa Mengkoni Bumin Suwantoro Ngun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam sekali Teman-teman Ini Pidutor Jawa Dan juga Kayaknya ini Seorang Dalang Kalau gak tahu Artinya Teman-teman Itu ada Di subtitle Ya Teman-teman Kita hanya bisa Berdoa Dan berikhtiar Berusaha Semampu Kita Dimanapun Kapanpun Sampai Nanti Suatu saat Nanti Kita tidak Bisa Melakukan Lagi Karena sudah Pilpres 2024 Ya Di sisa Waktu ini Gunakan Sebaik-baiknya Untuk Menyuarakan Pilihan Sesuai hati Lurani Kalian Lihat Ya Pantengin Searching Rekam jejak Masing-masing Setiap Calon Presiden Karena Satu pilihan Itu Menentukan Buat Keberlangsungan Bangsa ini Kedepan Teman-teman Jangan Memilih Berdasarkan Dengan Emosional Tapi Dengan Logika Gunakan Logika Kalian Untuk Berpikir Sebar Informasi Informasi Positif Tangkal Huak-huaks Ya Berikan Informasi Informasi Yang Bagus Kepada Mereka Semua Yang Terhalang Dengan Akses Penuh Tentang Informasi Informasi Supaya Mereka Melek Supaya Mereka Dapat Mengerti Yang Sebenarnya Bukan Karena Mereka Ikut-ikutan Dalam Memilih Calon Presiden 2024 Meskipun Pilpres Kali ini Relatif Lebih Dingin Lebih Adem Daripada Pilpres Sebelumnya Teman-teman Tapi Kejolak Ya Pengaturan Beluit Sekor Itu Sangat Terasa Dan Kita Bisa Lihat Sendiri Apakah Itu Yang Kita Inginkan Apakah Kalian Hanya Membiarkan Saja Kalian Punya Hati Nurani Kalian Punya Perasaan Kalian Tawa Itu Adalah Sebuah Kebohongan Sebuah Hal Yang Sangat Negatif Tetapi Kalau Kalian Tetap Dukung Adalah Hal Yang Sangat Miris Kalian Mendukung Berdasarkan Apa Berdasarkan Rekam Jejak Berdasarkan Jejak Masa Lalu Kalian Harus Tahu Itu Mohon Jangan Ikut Ikutan Teman-teman Saya Yakin Kalian Orang Cerdas Orang Pinter Jadi Gunakan Pikiran Kalian Mohon maaf Otak Kalian Untuk Berpikir Jernih Berpikir Waras Terus Berjuang 2024 Teman-teman Suarakan Pilihan Tersebut Dan pada Akhirnya Kita akan Menyerah Kepada Khodok Dan Khodar Itu Harus Teman-teman Pada Akhirnya Kita harus Menyerah Kepada Ketentuan Dan Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Hari ini Perjuangan Itu Masih Ada Terima kasih Salam Cerdas Salam Waras Sehat Selalu Dimanapun Kalian Berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh